Intro Buah ini kita akan belajar menyebutkan kata tunjuk dalam bahasa Jepang Ikuti sambil melihat gambarnya Kore Kore Sore Sore Are Are Dore Dore Bagaimana? Mudah bukan? Apa Minasang bisa menebak artinya? Pastinya ya, beberapa bisa kita tahu dengan melihat gambarnya Perhatikan sekarang artinya Kore Ini Sore Itu Are Itu Dore Mana Minasang Kore Sore Are Digunakan untuk menunjukkan kata benda dan berfungsi sebagai kata benda Kore menunjukkan benda yang ada dekat dengan si pembicara Sore menunjukkan kata benda yang ada dekat dengan lawan bicara Sedangkan Are menunjukkan benda yang ada jauh dari si pembicara maupun lawan bicara Dore menunjukkan kata tanya Berikut pola kalimat yang digunakan untuk menunjukkan benda Kore Sore Are Kata benda Des Sekarang kita akan mengenal beberapa benda dalam bahasa Jepang yang dipelajari pada bab 2 ini Dengarkan dan ikuti Nah itu dia beberapa benda dalam bahasa Jepang Pastinya masih banyak lagi Minasang bisa cari sendiri Sekarang kita akan rangkaikan dengan kata tunjuk yang sudah kita pelajari Kore wa hong desu Kore wa hong desu Ini buku Sore wa boru peng desu Sore wa boru peng desu Itu ballpoint Are wa empitsu desu Are wa empitsu desu Itu pensil Bagaimana? Mudah kan? Sekarang kita akan aplikasikan dalam sebuah percakapan Perhatikan Sore wa boru peng desu Shapu pensil desu Kore wa boru peng desu Pada percakapan ini asang bertanya kepada Besang Dengan memberikan pilihan dengan pola Nani nani wa nani nani desu Nani desu Untuk menjawab pertanyaan seperti ini Tidak boleh memakai hai atau iye Tetapi hanya memakai satu buah kalimat yang dipilih Nani nani wa nani nani desu Ada pula pertanyaan dengan satu benda yang dimaksud Contohnya seperti ini Sore wa no todes ka Hai So desu Pada percakapan ini asang memastikan Apakah benda itu buku catatan? Maka untuk menjawab pertanyaan ini Yaitu jawabannya Hai Untuk iya Hai so desu Jawaban tidak Iye so ja arimasen Atau Iye chiga imas Sedangkan untuk bertanya kepada lawan bicara Tentang hal tidak diketahui Maka pola kalimatnya Nani nani wa nandes ka Nani nani wa desu Pada percakapan ini asang ingin memastikan Apakah benda itu buku catatan? Maka untuk menjawab pertanyaan ini yaitu Sore wa nandes ka kore wa Meishi desu Minasang sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memberikan penjelasan terhadap kata benda Perhatikan kalimat berikut ini Kore wa hong desu Kore wa kompyuta no hong desu Kata hong atau buku diberikan penjelasan kompyuta no Dengan begini buku yang dimaksud dijelaskan sebagai buku komputer Dengan menambahkan kompyuta dan disambung dengan partikel no Yang sudah kita pelajari pada bab satu Yaitu menghubungkan dua kata benda Sehingga kita bisa bertanya lebih detail Perhatikan contoh berikut ini Untuk bertanya dengan kata tanya Nano Minasang mari kita praktekan pada kaiwa atau percakapan Perhatikan kalimatnya berikut ini Sore wa nandes ka Te pu desu Nano te pu desu Ego no te pu desu So desu Kaiwa antara asang dan besang Asang bertanya mengenai benda yang dipegang oleh besang Lalu bertanya lagi untuk mengetahui lebih jelas Tepe yang dimaksud dengan cara nano te pu desu Di sini pun ada satu ungkapan yang diucapkan asang Yaitu so desu Bila diterjemahkan artinya oh begitu Ini bukan kelimatannya Tapi sekadar untuk memperlihatkan bahwa kita mengetahui pembicaraan lawan Jadi intonasi pada akhir tidak dinaikan Partikel no selain berfungsi menjelaskan kata benda yang lain Juga berfungsi menjelaskan kepunyaan Perhatikan contoh berikut Kore wa hong desu Kore wa watashi no hong desu Kata hong atau buku diberikan penjelasan kepunyaan Yaitu watashi no Dengan begini buku yang dimaksud bisa disebutkan sebagai kepunyaan saya Watashi no Dengan menambahkan watashi Dan disambung dengan partikel no Perhatikan contoh berikut ini Sore wa dare no hong desu ka Kore wa watashi no hong desu Sore wa dare no zashi desu ka Kore wa yamada sang no zashi desu Untuk bertanya dengan kata-tanya dare no Kata benda kadang-kadang dihilangkan bila sudah mengerti Tetapi bila kata benda maksudnya adalah orang Kita tidak boleh menghilangkannya Sore wa dare no hong desu ka Kore wa watashi no desu Sore wa anata no desu ka Iye watashi no ja arimasen Mudah kan? Perhatikan percakapan berikut ini Kono kasawa anata no desu ka Iye chigai mas Shumito sang no desu So desu ka Kai wa antara A sang dan B sang A sang menanyakan kepemilikan payung kepada B sang Dan dijawab dengan Iye chigai mas Yang artinya penyangkalan Lalu disampaikan nama pemiliknya yaitu Smith sang Minasang selain kata tunjuk kore Sore are yang sudah kita pelajari Ada pula kata tunjuk lain yang artinya sama Yaitu Kono, Sono, Ano, Dono Kata tunjuk ini adalah kata yang berhubungan langsung dengan kata benda Kono kata benda, Sono kata benda, Ano kata benda, Dono kata benda Perhatikan contoh berikut ini Kono techo wa watashi no desu Kono techo wa watashi no desu Kono kasa wa anata no desu ka Iye, watashi no ja arimasen Kono kagi wa dare no desu ka Watashi no desu Minasang demikian pembelajaran kita pada bab dua Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya Minasang day Nikano o benkyo wa uwarimashita Doudesuka? Nihongo wa yasashii desu ne Gamba te bengkyo shimashou Jaa mata, sampai jumpa Kata benda Selamat невam P translated oro P baik Jaman Kata benda Kata benda Kata benda Kata benda